Ibu saya mau merayakan 3 tahun meninggalnya kakak saya Kematian yang dirayakan Sebenarnya ibu saya tahu itu tidak diperbolehkan Tapi mungkin karena sungkan dengan menantu Dan besan Ibu saya tetap berencana mau merayakan Yang saya tanyakan Apakah saya boleh membantu memasak Karena saya tidak tega ibu saya yang sudah sepuh Untuk memasak sendiri Atau bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan Ustaz Mohon dijelaskan Begini saya ingin menjelaskan agak luas sedikit nih Saya tanya tolong dijawab Orang mati sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa anda Sudah Nabi sudah pernah ditinggal mafat keluarganya apa anda Seharusnya tidak ada hilaf Saya ulangi ya Di zaman Nabi sudah ada orang mati apa tidak Jawabannya sudah ada Apakah Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya Jawabannya Jawabannya Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya Bahkan banyak Putra beliau Semuanya wafat sebelum Nabi Qasim Abdullah Ibrahim wafat sebelum Nabi Tapi itu kan belum balik Ustaz Ditinggal 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 kekasihnya Zainab binti Huzaimah Sehingga kesimpulannya Di zaman Nabi sudah ada orang wafat Kesimpulan kedua Rasulullah sudah pernah ditinggal mati oleh keluarganya Betul apa tidak Harusnya harusnya tidak ada hilaf dalam masalah ini Karena sudah ada contoh dari Rasulullah Nah Ustaz Kalau Rasulullah ditinggal wafat bagaimana Ustaz Dengarkan catat Saya sampaikan sebuah riwayat Ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh Saudara tercintanya Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Talib Ja'far ini Sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Lantung kalau ditanya Siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Jawabannya Ja'far bin Abi Talib Ja'far ini yang awal-awal hijrah kemana Habasyah Waktu pulang-pulang Rasulullah sudah di Medina Tidak di Mekah lagi Setelah Kaum muslimin berhasil menumpas Khaybar Khaybar itu dikuasai orang Yahudi Ditaklukkan sama kaum muslimin Khaybar Berhasil dibebaskan Di saat itu Ja'far datang Saking senengnya Nabi Sampai Nabi mengatakan Aku gak tahu Sebenarnya aku ini bahagia karena apa Karena kemenangan Khaybar Ataukah karena kedatangannya Ja'far Paham maksud saya Berarti Nabi seneng gak sama Ja'far Berarti Nabi cinta gak sama Ja'far Cinta sangat luar biasa Wajahnya mirip Nabi Dalam perang mukta Ja'far wafat Ja'far wafat Berarti Kesimpulannya kan Rasulullah jitinggal mati Orang yang ia cintai Betul apa gak Nah sekarang Apa yang dilakukan Nabi Ya ini yang harus dicatat Dan tirulah Nabi Ketika Ja'far wafat Apa yang dilakukan Nabi Nabi berkata Kepada para sohabat Eh sahabat-sahabatku Buatkan makanan Untuk keluarganya Ja'far Karena telah datang Kepadanya Perkara yang menyibukkan mereka Orang kalau ditinggal mati Itu sibuk apa enggak Sibuk gak sempat mikirin Menunya manusia Nanti menunya apa Rendang apa Setelah mohonan Dia aja kepikiran kok Dia aja Ditinggal wafat kok Disuruh mikirin makanannya orang Makanya kata Nabi Buatkan makanan Untuk keluarganya Ja'far Pertanyaannya Berarti yang membuatkan makanan Yang ditinggal mati Atau orang lain Catat itu Apakah cukup disitu Enggak Rasulullah datang Rasulullah mendatangi Keluarganya Ja'far Istrinya Ja'far adalah Asma binti Umais Dan pada waktu itu Ja'far punya anak dua Abdullah bin Ja'far Dan Muhammad bin Ja'far Bin Abu Talib Ja'far bin Abi Talib Berarti saudaranya Ali bin Abi Talib Subuh Nabi Ja'far ini Maka datanglah Rasulullah Jadi yang pertama tadi Menyuruh orang membuat makanan Itu satu ya Yang kedua Nabi datang ke rumahnya Ja'far Keluarganya menangis Istrinya nangis Anak-anaknya kecil nangis Nabi mengatakan Jangan kalian tangisi lagi Saudaraku setelah hari ini Stop Jangan bersedih lagi Berarti Ditarik poin kedua Yang dilakukan Nabi adalah Mendatangi rumah duka Dan menghiburnya Bertakziah Itu nomor dua Catat Apakah cukup disitu Tidak Apa yang dilakukan Nabi Nabi berkata Kepada orang-orang Di rumah itu Mana anaknya Ja'far Mana anaknya Ja'far Maka didatangkan Muhammad bin Ja'far Abdul bin Ja'far Dan Muhammad bin Ja'far Perhatikan Kata Rasulullah Adapun Abdul bin Ja'far Ini mirip Ja'far Berarti mirip aku Taham gak maksudnya Adapun Muhammad Ini mirip pamanku Abu Talib Berarti mirip apanya Anak ini Takeknya Setelah itu Rasulullah Menyuruh seseorang Tukang pangkas Tolong dipangkas Rambutnya anak ini Berarti kan Diapakan maksudnya Maksudnya berarti itu Mengurus anak yatimnya Berarti disitu Poinnya adalah Mengurus anak yatimnya Merawat anak yatimnya Membagusi apa yang gak bagus Dari anak yatim itu Jelas ya Setelah itu Istrinya Ja'far Datang ke Nabi nangis Ya Rasulullah Anak-anakku bagaimana ini Kata Rasulullah Apakah kau menangisi Anak-anaknya Ja'far Sedangkan aku adalah Wali dari anak-anak itu Berarti apa kesimpulannya disitu Mengkafil Membiayai Dan merawat Anak yatimnya Logikanya itu Anggeplah Kita gak pakai Agama Sudawis Gak pakai agama Misalnya Kita pakai sosial saja Kalau ada orang Kena penyakit Kena kesulitan Kena musibah Harusnya orang Yang nolong Apa dia Ngasih makan orang Logika sosial Kalau orang Kena musibah Itu diapakan Ditolong Agama itu simpel Agama muda Tidak ribet Di desa itu Kalau ada orang mati Sedih Tapi setelah itu Lebih sedih lagi Karena kalau gak punya uang Dia harus jual Jual sapi Jual Lahan Untuk bisa nyelamati Simayin Ini fakta loh Bukan katanya orang Bukan aku ngomong Deso Ngerti kejadian di deso itu Sudah keluarganya Pas-pasan Ditinggal mati oleh keluarganya Bingung Harus selamati Jual ini Jual itu Setelah itu Jalan Jangka Jekat Berapa bulan Keluarganya satu Mati lagi Jualan lagi Islam tidak Sedolim itu Agama yang muda Yang enak Yang sesuai fitrah Ada orang susah Ditolong Jelas ya Jadi kematian Sudah ada di zaman nabi Nabi ditinggal wafat Sudah pernah Maka contohlah Yang dilakukan nabi Ketika ditinggal wafat Oleh keluarganya Para sohabat mengatakan Kuna nauddu al-ijtima Kami menganggap Kumpul-kumpul Di rumah Orang mati Dan Dihidang-hidangkan Makanan Minan niyaha Termasuk Meratapi mayid Yang ngomong siapa ini Sahabat nabi Kunna nauddu al-ijtima Indah ahli mayid Kami menganggap Kami para sahabat nabi Mengkategorikan Menganggap Kumpul-kumpul Di rumah Orang mati Sambil Dihidangkan Makanan Minan niyaha Termasuk Meratapi mayid Dan antum Tahu gak Bahaya Meratapi mayid Dengarkan Rasulullah Mengatakan Mayid akan Diazap Karena ratapan Keluarganya Sayang gak Antum sama Saudara kita Yang wafat Tadi Kalau sayang Justru jangan Pakai itu Karena itu Meratap Meratap itu Bisa berakibat Teradapnya Orang yang Diratapi Nabi yang ngomong Hadis Muqab Muslim Bukhari Yu'adzabul mayid Bimani Halimayid Akan diadap Karena ratapan Keluarganya Dan salah satu Meratap Menurut Tafsirnya Sokhabat Adalah Kumpul-kumpul Di rumah Orang mati Sambil Dihidangkan Makanan Terima kasih